Nah kenapa kemarin pengen coba kantoran ya pengen tau aja gitu. Kayak apa sih rasanya kerja kantoran gitu. Cuman kemarin agak nekat juga karena yang diambil bener-bener bertolak belakang gitu kan. Nah cuman ya semua kerja kan pasti ada plus minus gitu. Tapi kalau misalnya tanya kangen acting, kangen banget. Tapi kalau misalnya kayak untuk syuting yang harus nunggu yang kayak tadi Ramzi bilang gak pulang. Yang dari pagi sampai pagi jujur gue gak mampu lo fisik. Lo lah. Betul. Karena udah tua. Iya kan. Tapi kalau ditawarin kenapa? Jadi gak ngatain lo dia bilangan kalau udah tua. Gak ada yang ngatain gue. Gak ada yang ngatain gue. Gak gue kan maksudnya gue lebih jaga aja. Gak ada yang ngatain gue. Jadi selama ini lo ngatain gue tua gitu. Soalnya gue lebih tua kan kan. Gue kan 4 tua, lo 40. Gue lebih tua malah. Tapi kalau secara fisik malah ya ini yang harus dijaga banget gitu. Karena kan sibuk banget. Nggak apa gue gini. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk kerja di luar dunia entertain. Apa yang lagi pengen coba? Apa yang pengen coba? Apa yang pengen coba? Kantoran gitu misalnya. Kantoran. Oh sekarang. Bidang usaha apa? Nah sekarang itulah yang lagi di jalan. Ini berbeda juga dari dunia entertainment. Apa itu? Berhubungan dengan dunia kesehatan. Itu lu suka challenge gitu ya orangnya? Karena gue suka mencoba hal-hal yang belum pernah gue coba. Gitu. Jadi gue pengen ngetes diri mampu atau enggak gitu kan. Jadi ya gitu. Kalau sekarang jadi ada hubungannya dengan bidang kesehatan. Kebetulan ada sama partner teman-teman dokter. Kita buka klinik. Kecantikan, kesehatan. Tapi agak jauh nih posisinya, lokasinya. Di daerah Tangkerangbala Raja sana. Nama kliniknya Kasih. Jadi kita tuh bukan ngincar untuk masalah materi ya. Karena kalau misalnya gue cerita kayak gitu. Orang pasti, oh sama dokter-dokter. Pasti banyak duitnya sekarang serba kesehatan. Enggak. Kita justru malah di sana itu sosial. Jadi malah ada orang-orang yang memang kurang mampu. Jadi kalau misalnya mereka. Jadi kita sediain kotak gitu ya. Jadi kita enggak kasih harga. Kita enggak cari harga. Jadi kita cuma kasih kotak. Kalau lo mampu kasih seribu ya sok gitu. Kalau misalnya lo mau kasih lebih ya. Syukur Alhamdulillah, thank God gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi lebih punya visi dan misi yang berbeda gitu ya. Oke. Nah kebetulan hari ini kita kedatangan sosok bos selamanya Putri Patricia. Oh no bos gue mana. Ini ya. Coba kita panggil langsung hari ini. Jadi kayak apa sih Putri waktu di kantor gitu. Kita pengen tahu banget. Ya. Ini dia. Bos Putri Patricia. Kalau dipanggil bos langsung masuk. Jangan nengok-nengok. Lo kayak lagi nyari mulung ngerti ya? Jangan nengok-nengok. Jangan nengok-nengok. Jangan nengok-nengok.